Pemerintah Indonesia menyerahkan pilot Susi Air Philip Mark Mertens, yang sempat disandara oleh Organisasi Papua Merdeka, atau yang biasa disebut OPM Pimpinan Egyanus Kogaya, sejak 7 Februari tahun 2023. Serah terima tersebut, dilakukan selesai pesawat TNI Angkatan Udara yang ditumpangi Mertens tiba di landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Sabtu malam, 21 September, tahun 2024, jam setengah sebelas malam. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Hadi Kahjanto mengakui acara penyerahan tersebut berjalan dengan lancar. Dia juga mengatakan bahwa sang pilot saat ini telah menjadi tanggung jawab kedutaan besar Selandia Baru. Pada kesempatan itu, dia mengatakan bahwa proses pembebasan Mertens merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Oleh sebab itu, dia mengapresiasi TNI oleh tokoh masyarakat, adat, dan pemuka agama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!